Selamat pagi sahabat sarohan yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari alam apa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Sahabat sarohan yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 Demikian firman Tuhan Banyaklah rancangan di hati manusia Tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana Demikian firman Tuhan Sahabat sarohan yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Pada waktu Tuhan menciptakan manusia Tuhan tentunya memberikan hak Tuhan memberikan akal budi yang istimewa dan juga di dalam kehendak yang bebas Manusia diberikan kebebasan untuk memilih Pada akhirnya seringkali kita mengerjakan sesuatu dengan sendiri Membuat perancangan sendiri dan bahkan mengandalkan diri sendiri Manusia sering merasa mampu dengan pengetahuan yang dimilikinya Untuk mengerjakan dan membuat rencana yang ini dan yang lainnya Merasa yakin bahwa apa yang direncanakannya itu sudah sempurna Dan pasti akan berhasil Tetapi di dalam Amsal 19 ayat 21 ini mengatakan bahwa Banyaklah rancangan di hati manusia Tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana Artinya apapun yang dipikirkan oleh manusia dan rancang oleh manusia Tetapi Tuhan lah yang tetap memutuskan itu boleh terlaksana Boleh terjadi atau tidak dalam kehidupan kita Maka kita mau mengatakan bahwa rancangan itu hanya boleh dimiliki oleh manusia Tetapi untuk keputusan yang terjadi Maka Tuhan lah yang berhak atas segalanya Artinya sebagus apapun perencanaan kita Semua keputusan tetap ada pada Tuhan Dan setiap kita tidak Dan setiap kita tidak akan dapat melakukan perlawanan terhadap kehendak Tuhan Tidak ada yang bisa Tetapi apapun keputusan Tuhan Maka itu juga adalah hal yang terbaik di dalam kehidupan kita Walaupun itu kita terkadang menganggap itu kurang baik dan tidak baik dalam kehidupan kita Tetapi apapun yang menjadi keputusan Tuhan Boleh berlaku di dalam kehidupan kita Itulah hal yang terbaik Yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan kita Oleh karena itu di dalam apapun yang akan kita lakukan Misalnya di dalam berbagai banyak hal Contohnya menetapkan pasangan hidup Atau pekerjaan Maka sikap yang boleh kita ambil Adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan Dalam segala rancangan-rancangan yang kita miliki Sekecil dan sebesar apapun perbuatan hidup Maka bagaimana kita memiliki sikap Untuk melibatkan Tuhan di dalam segala rancangan-rancangan itu Maka ingatlah bahwa Tuhan itu maha Tahu Dia tahu yang terbaik Bagi kita Dia tahu mana yang terbaik Yang boleh terjadi dalam kehidupan kita Sehingga kita patut Untuk mengandalkan Tuhan Di dalam segala prioritas kehidupan Yang kita jalani hingga saat ini Salah satu contoh sederhana Bahwa kita melibatkan Tuhan Adalah pada saat kita berdoa Berdoa merupakan salah satu bukti Dimana kita Mengandalkan Serta melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita Walaupun terkadang nampaknya sederhana Namun Kita meyakini Bahwa di dalam doa Kita Memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita Karena ada Niat Karena ada keinginan kita Melibatkan Tuhan Di dalam segala perkara-perkara kehidupan kita Maka dengan berdoa Kita mendapatkan tuntunan Tuhan Yang akan membawa kita kepada keberhasilan Maka di dalam doa Bagaimana kita menyerahkan segala rancangan-rancangan kehidupan kita kepada Tuhan Maka kita Mendapatkan keberhasilan Dan keberhasilan itu Boleh Tuhan izinkan terjadi Di dalam kehidupan kita Jadi pada saat kita bangun Pagi setiap harinya Maka Dalam hal ini juga Sebelum melakukan segala aktivitas kita Kita boleh mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan Sebelum memulai Dan mengakhiri segala aktivitas kita Agar ketika kita memulai Kita melibatkan Tuhan Melakukan segala pekerjaan Dan kita juga ketika kita mengakhiri segala pekerjaan Maka Tuhan juga pasti Memberikan buah dari pekerjaan kita Yang boleh kita pakai Yang boleh kita nikmati Untuk kebaikan diri kita sendiri Dan juga orang yang berada di sekitar kita Dan juga bagi orang lain Yang membutuhkan buah kebaikan Di dalam kehidupan kita Maka untuk itu Saudara aku yang terkasih Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Tidak ada gunanya Kita mengandalkan pikiran kekuatan Yang kita miliki saat ini Setinggi apapun Sejauh manapun Ilmu pengetahuan Pendidikan yang kita miliki Tanpa melibatkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Maka itu adalah hal yang sia-sia Tetapi Di dalam kerendahan hati Di dalam kerendahan hati kita Kita boleh melibatkan Tuhan Maka sebesar apapun perkara Dalam kehidupan kita Maka kita juga boleh memenangkan Segala perkara itu Karena Tuhan Pasti dan tahu Bagaimana Membawa kehidupan kita Mengarungi Dan memenangkan kehidupan itu Untuk itu Marilah Segala perkara-perkara kehidupan kita Kita berserah Dan kita juga Memberikan Ruang Bagi Tuhan Agar Tuhan juga Senantiasa campur tangan Di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Kita berdoa Terpujilah engkau Tuhan Buat segala Perbuatan Tuhan Di dalam kehidupan kami Yang mengizinkan kami Menikmati segala berkat Tuhan Yang mengizinkan kami Melakukan perjalanan kehidupan kami Dari hari-hari yang lalu Hingga saat ini Itu semuanya Penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami Untuk itu Tuhan Pada hari ini Di dalam Nats Kotbah kami Kami diingatkan Bahwa engkau lah Yang memutuskan segala sesuatu Yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Suka dan duka Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami Untuk membentuk Memproses kehidupan kami Untuk melangkah Lebih baik lagi Ke hari-hari berikutnya Untuk itu Tuhan Segala rancangan Boleh kami miliki Tetapi segala keputusan Boleh terjadi Itu adalah kehendak Tuhan Untuk itu Tuhan Ajar kami untuk selalu bersyukur Untuk selalu melibatkan Tuhan Dalam segala perkara kehidupan kami Kami tidak boleh sombong Dengan apa yang kami miliki Dengan pendidikan Dengan pengetahuan Yang apapun yang kami miliki Kami tidak boleh meninggikan itu Dan mengandalkan itu semuanya Tetapi kami hanya boleh Mengandalkan Tuhan Dalam segala perkara kehidupan kami Dan melibatkan Tuhan Dalam segala perkara-perkara kehidupan kami Sebesar apapun perkara itu Kami boleh memenangkan perkara itu Dan sebesar apapun persoalan-persoalan kehidupan kami Ketika kami melibatkan Tuhan Maka kami boleh juga memiliki Kekuatan hikmat yang daripadamu Untuk melalui segala sesuatunya Dalam kehidupan kami Maka ajar kami Tuhan melalui rohul kudusmu Dan kepada semua jemaatmu Dimanapun mereka berada Dalam segala pergumulan Dalam segala tantangan hidup yang mereka miliki Maka ajar mereka Tuhan Untuk memperbolehkan Tuhan Campur tangan dalam segala pergumulan hidup mereka Agar mereka juga menerima kemenangan yang daripada Tuhan Bahwa mereka juga melalui imannya Boleh menghasilkan segala yang terbaik Yang boleh Tuhan lakukan Tuhan izinkan mereka miliki Dalam kehidupan mereka Untuk itu sukacita yang daripadamu Boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing Kami serahkan juga Tuhan Buat segala sesuatunya Yang akan kami lalui untuk hari esok Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami Ketika kami memulai Dan mengakhiri segala sesuatunya Karena itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami Hapuskan segala dosa kami Agar kami juga tidak Agar itu semuanya tidak menjadi penghalang Untuk menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kami Terpujilah namamu hingga selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton!